Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar ya Ini Pak Sabar akan bacakan Zodiac Harian tentang Asmara Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Jadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Begitupun nasib seseorang tidak akan berubah kalau orang itu tidak mau merubahnya Kita mulai dari Aquarius Aquarius, ini ada kartu 3 of 1 Digambarkan ini kalau ada masalah dengan asmara jangan berpikiran sempit Harus punya pandangan jauh ke depan ya Jangan terjebak dengan situasi hari ini Ini ada asosword, ini ada kartu keberuntungan, ada asmara yang sebenarnya baik Kuncinya pandai-pandai menjaga perasaan pasangan ya Ini ada 10 of pentacles ketika bisa menjaga perasaan ada hubungan asmara yang baik Digambarkan sebuah keluarga kecil yang bahagia Wishes Ini ada the tower-tower pecah 2 orang terpelanting, ini simbol-simbol adanya sebuah suasana yang mungkin sedikit sulit tapi itu ada hikmahnya ya Ada 3 of cup, ada 3 wanita sedang berdansa, ini simbol-simbol kabar gembira Ini ada peko pentacles, seorang wanita sedang dikelilingi seperti rumah tembok ada membawa koin emas, ini ada keberuntungan dari pasangan anda Aries Aries ini ada the chariot, chariot ini simbol keseimbangan digambarkan seseorang sedang naik kereta kencana ditarik 2 singa hitam dan putih Ini artinya harus pandai-pandai menjaga keseimbangan dalam menjalani asmara The magician ada tangan diangkat ke atas, simbol pemberkatan akan ada keajaiban dalam kehidupan anda hari ini digambarkan ada angka 8 di atas kepala Ini ada kenek oxford, seorang kesatria mengundus pedang, seorang raja mengundus pedang, ini simbol-simbol ada keberuntungan tapi kuncinya ini menjaga perasaan pasangan baik-baik Taurus Taurus ini ada eko pentacles, 8 koin emas, seseorang sedang memahat patuk koin emas, ini artinya butuh ketekunan dalam menjalani asmara Ini ada 7 o pentacles, ada 7 koin emas, seseorang sedang memandang 7 koin emas, ini simbol-simbol keberuntungan juga Ini ada The Devil, The Devil ini simbol seperti ada gangguan, seperti ada sebuah cobaan seperti setan mengundang-undang Hati-hati harus lebih dekat dengan Tuan Emang Esa Yang mau konsultasi, ya sekali lagi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia terus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Emang Esa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubah Gemini Gemini ada kartu The Lovers, ini simbol asmara gemini, sangat baik hari ini Ini ada temperen-temperen, ini simbol keseimbangan Seorang wanita di pinggir pantai, menupakan air kecakir yang lain ini harus pandai-pandai menjaga perasaan pasangan Ini ada temperen, simbol adanya sebuah kebahagiaan baru Seorang permaisuri sedang duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota Permaisuri ini tampak hamil Simbol asmara yang baik Cancer Ini ada The Hermit, digambarkan Pak Kuah sedang berjalan di tengah malam Ini simbol-simbol mulai anda tanda-tanda hal baik dalam asmara anda Ini ada Sikop Kap, digambarkan seorang wanita sedang seperti pasif menerima piala bunga Ini artinya ada orang yang tulus mencintai anda harus di respon Ini ada Sikop Kap, digambarkan 8 piala Seseorang pergi ke gunung, ini simbol-simbol untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Meninggalkan kesibukan sesaat untuk membuat asmara yang baik biar fresh ya Leo Leo ini ada Echo Sword, digambarkan seorang wanita sedang di bawah pohon Untuk mata tutup telinga dipagari oleh 8 pedang Ini simbol-simbol untuk Leo menenangkan diri ya, jangan terlalu agresif, jangan terpancing emosi Ini ada Nenho Pentacles, seorang wanita dikelilingi 9 koin emas Ini ada keberuntungan tentang asmara Ada merpati hingga di tangan, ini simbol-simbol keberuntungan asmara Sikop Pentacles ini digambarkan seorang dermawan dikelilingi 6 koin emas Membawa timbangan memberikan koin emas kepada pakir miskin Ini artinya saat ini untuk sedikit berbagi dengan pasangan Nanti akan ada hal yang sangat baik ya, untuk sedikit memberi royal pada pasangan Virgo Ini ada Nine of Wands, digambarkan seorang sedang tutup mata tutup telinga Ini artinya harus pandai-pandai menjaga diri, jangan menerima godaan yang bukan pasangannya As of Wands, sebuah kartu keberuntungan, sebuah tangan keluar dari awan membawa tongkat banyak daunnya Ini ada keberuntungan asmara Pekok pun sebuah perjalanan panjang yang melelahkan tentang asmara sudah sampai tujuan Ini artinya ada kabar gembira tentang asmara Anda Sekali lagi yang mau konsultasi, pasap permelayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822 21 79 9480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Ini ada 10 of Wands, sebuah situasi seseorang sedang naik tangga istana membawa 10 tongkat Ini asmara anda walaupun berat, tapi ini akan ada tanda-tanda baik ya Kenaik Oxford harus optimis memperjuangkan asmara, seseorang menggunus pedang maju ke medan perang Ini ada 3 of Wands, artinya tertusuk pedang tiga, ada sebuah seperti situasi sulit di masa lalu seperti asmara yang tersakili Scorpio Scorpio kan ada 5 of Wands, digabarkan seorang wanita sudah memandang tiga piala yang tertumpah Ini simbol-simbol ada seperti sebuah kecemasan, takut, kejadian masa lalu, sakit hati terulang lagi 10 of Wands ini kejadian pahit, tenah terjadi di masa lalu Asmara yang tersakiti, asmara yang terkhianati, sampai kapapun tidak terlupakan Seseorang tertusuk pedang 10 Ini ada kenaik Oxford, seorang satria naik kuda membawa tongkat Ini simbol-simbol akan ada keberuntungan asmara Ada orang yang jujur hidup, hadir dalam kehidupan anda Sagittarius Ini ada as of cup, digambarkan sebuah biala penuh dengan air, ada merpati Ini simbol-simbol keberuntungan asmara Ada asmara yang baik hari ini Merpati selalu simbol asmara yang baik King of Pentacles, ada seorang raja membawa kelemas besar Ini ada kemapanan asmara, pandai-pandai anda menjaga perasaan pasangan Ini ada Foro Pentacles, ada sebuah situasi nyaman Seseorang duduk di bawah pohon, membawa 4 koin Mas, membawa pundi-pundi keuangan, ada mahkota Sukuri apapun yang terjadi dengan saat ini Capricorn Capricorn ini ada King of Wands, seorang raja membawa tongkat raja ini tampak tua Raja tua itu simbol untuk banyak bersyukur Apapun situasi asmara anda, hari ini harus berenyak bersyukur Ini ada The Jasmine, kabar gembira Malaika turun ke bumi meniup trompet Penantian panjang yang melelahkan mulai ada tanda-tanda kabar gembira Ini ada Queen Oxford, seorang ratu duduk di singgah sana Lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota Ini juga simbol kenyamanan Dalam asmara, tapi kuncinya Ratu ini membawa pedang-pedang itu ketajaman pikiran Harus pandai-pandai menjaga perasaan pasangan Tangan gantat, ke atas simbol pemberkatan Harus lebih dekat dengan Tuhan yang maiz Begitu Zodiac Asmara hari ini Yang mau konsultasi, sekali lagi pasap permelayanan Jajah konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama pesawat diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu